Persoalan audit sebenarnya pembahasan yang saling terkait satu sama lain. Persoalan penjambilan mutu tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya, tali atau rantai yang saling terhubung, satu persoalan saja bisa berpengaruh pada persoalan yang lain. Itulah sepenggal kalimat yang disampaikan oleh Ketua Lombaga Penjambilan Mutu, UIN Maliki Malang, Dr. Malik Karim Amurwah, dalam sesi Kelimatan Surveillance Audit ISO 9001-2015. Pertempatan pada hari Kamis, 16 Juli 2020. Malik dalam arahannya mengajak seluruh peserta agar bekerja sesuai dengan sistem yang ada dan menjalankan segala aturan sesuai dengan standar ISO. Hal ini dilakukan untuk menjaga mutu layanan pendidikan dan kualitas output lulusan di kampus berlugo ulul albab ini. Seorang auditor internal kampus harus bisa menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menunjukkan laporan pemeriksaan yang sudah dilakukan. Tidak hanya itu, hasil auditnya pun harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga proses perbaikan bisa dilakukan secara menyenuruh dan bisa dipahami oleh semua pihak yang berkembangan. Seorang auditor juga harus bisa memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelawengan pada lembaga kemesesuan yang diauditnya dan melakukan penyelidikan dalam proses audit yang dilakukan. Tim Liputan LPM melaporkan dari UIN Maliki Malang. Tim Liputan LPM melaporkan dari UIN Maliki Malang.